Borgol terduga pelaku penganiayaan di Kabupaten Ngawi tidak dapat dilepas karena bagian kunci macet pada hari Senin. Akibat kejadian ini, pihak kepolisian langsung membawa terduga pelaku ke kantor Damkar untuk membantu melepas Borgol tersebut. Dengan menggunakan mesin gerinda, petugas Damkar Ngawi langsung mencoba melepas Borgol yang ada di tangan tahanan Polres Ngawi ini. Kejadian ini bermula saat petugas menangkap terduga pelaku dan membawanya ke map Polres Ngawi. Namun saat hendak membuka Borgol, ternyata terjadi kerusakan pada kunci Borgol sehingga tidak dapat dilepas. Pihak kepolisian akhirnya membawa pelaku ke kantor Damkar Ngawi untuk membantu melepas Borgol. Kabit Damkar Satpo P.P. Ngawi, Tri Bimo menjelaskan, kurang lebih 20 menit dengan menggunakan mesin gerinda kecil, petugas berhasil melepas Borgol dari tangan pelaku. Diakuinya kesulitan karena bahan Borgol dari besi baja dan alat Damkar yang memang kurang memadai. Ini tadi sekitar jam 3, ada dari pihak Polres, salah satu warga tahanan dari Polres bergolnya macet. Macet, terus minta bantuan, kita membuka bergol. Kalau kita buka, kita coba pakai kunci, ternyata macet tidak bisa, akhirnya kita buka paksa dengan memotong Borgol. Dengan alat yang adanya itu, memayang agak lama, nanti ada 20 menit, lalu selesai. Kesulitan sendiri tadi seperti apa Pak dalam melepas Borgol ini? Itu peralatan, peralatan yang kurang canggih, ada gerinda khusus untuk memotong itu yang bagus. Beberapa hari terakhir, petugas Damkar bagian penyelamatan atau rescue juga sering diminta tolong untuk mengevakuasi cincin di jari warga yang tidak dapat dilepas. Selain itu, sejumlah proses evakuasi lain juga dilakukan. Namun sayangnya, Damkar Ngawi kekurangan perlengkapan yang masih belum memadai.